Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau sharing ke kalian semua kenapa views tiba-tiba turun atau misalkan kenapa sih kok viewsnya gak pernah naik-naik gitu loh. Dan aku bakalan kasih beberapa info, jadi kalian bisa lihat oh mungkin gara-gara ini kali ya gitu, oh mungkin gara-gara faktor ini dan lain-lain ya. Dan buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini penyebab penurunan views di tiktok guys. Dan buat teman-teman, langsung aja ke videonya. Jadi tiktok itu kan sekarang untuk berapa akun bisa jadi ada penurunan views atau ada kayak penurunan followers gitu ya guys. Nah buat teman-teman yang viewersnya misalkan mentok gak naik-naik atau misalkan viewersnya itu kok kayak tiba-tiba turun atau misalkan cuma 200 orang deh misalkan dalam sekali upload terus yang nonton tuh gak pernah naik gitu ya kan. Nah itu bener-bener perlu dievaluasi banget atau kalian perlu tahu ini kok kenapa gitu loh akunnya tuh gak berkembang dan kenapa akunnya tuh gak ada yang nonton sama sekali. Biasanya kan keterengannya nol gitu ya kan. Gak ada yang nonton alias gak ada yang membuka video kalian. Nah salah satunya yang pertama bisa jadi kalian itu akunnya akun beli. Jadi misalnya kalian beli followers nih. Nah karena kenapa kalau kalian beli followers atau beli akun kemungkinan di dalam akun tersebut itu adalah boot atau kayak semacam mesin kali ya. Jadi tuh followers kalian tuh palsu kalau misalkan beli akun. Nah jadi buat teman-teman nih yang beli akun kalian hati-hati bisa jadi followers kalian itu cuman boot aja atau cuman mesin doang. Jadi tuh kayak bukan orang gitu. Beda dengan yang punya akun TikTok dia itu misalkan akunnya berkembang secara perlahan tapi dia organik alias gak palsu-palsu gitu loh. Jadi dia benar-benar berkembang followersnya asli orang-orang gitu ya kan. Nanti tuh yang nontonin video-video kalian berarti asli juga dong orang-orang. Nah itu yang pertama ya akun kalian bisa jadi beli akun. Itu bisa jadi faktor utama. Terus yang kedua akun kalian boleh menang FLKS. Jadi maksudnya itu akun kalian itu di-design atau misalkan akun kalian dibuat tapi kalian udah menerapkan FLKS dari 0 followers. Jadi baru buat akun tapi udah FLKS terus-menerus sampai misalkan followersnya 3.000 atau 4.000 followers itu kalian dapet dari hasil FLKS. Yang belum tau FLKS follow, like, komen, dan share. Itu booming banget guys di TikTok. Tapi untuk sekarang kalian harus tau, wajib tau ya FLKS tuh sekarang udah gak direkomendasiin. Karena kenapa? Karena FLKS tuh bisa mengganggu algoritma. Jadi buat temen-temen yang pengen tau tentang FLKS kalian bisa klik aja misalnya nih bahaya. Bahaya FLKS. Disini bakalan banyak banget yang ngejelasin secara singkat. Nah, untuk versi singkatnya kalian bisa banget liat konten-konten kreator disini. Banyak banget yang membahas FLKS. Bisa kena shadow ban atau misalkan akun bisa rusak. Maksudnya rusaknya tuh kayak algoritmanya gitu loh guys. Kita kan mesti yang ngumpulin followers atau misalkan kayak bikin akun kan pengen berkembang gitu ya kan. Tapi dengan cara FLKS ini bisa merusak gitu ya. Bisa merusak akun kalian. Kalian bisa scroll aja deh. Disini banyak banget yang membahas tentang FLKS seberapa bahayanya. Nah, kalian bisa cek ya. Next, yang selanjutnya bisa jadi misalkan kontennya itu tidak original. Atau misalkan kontennya itu misalnya videonya bukan buatan kalian sendiri gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Tapi di beberapa video aku ada beberapa konten yang aku buat tuh kayak re-upload ya. Maksudnya re-uploadnya tapi dari supplier. Tapi kalau menurut aku ini tergantung dari apa namanya? Dari akunnya juga ya. Karena aku ada beberapa re-upload tapi oke-oke aja gitu. Banyak yang CO juga gitu. Tapi kalau misalkan buat akun kalian misalnya kalian re-upload tapi nggak berkembang nih videonya. Bahkan nggak ada yang nonton. Itu bisa jadi kontennya memang tidak original. Tapi nggak semua akun yang kontennya tidak original itu ada yang maksudnya tuh nggak banyak yang nonton gitu. Tapi tergantung akunnya. Ada beberapa video aku yang videonya itu nggak original tapi masih banyak yang nonton. Dan masih banyak yang CO juga gitu. Jadi, buat teman-teman ya di note kalau akun kalian re-upload ternyata tidak ada yang nonton berarti terindikasi kontennya nggak original. Nah, coba kalian ganti dengan konten-konten original. Misalnya konten original tuh videonya dibuat sendiri atau videonya record sendiri edit sendiri dan lain-lain. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa views kalian turun gitu. Terus yang selanjutnya misalnya gonta ganti niche. Jadi misalnya nih dari fashion dari fashion pindah misalkan ke peralatan rumah tangga. Terus atau misalkan dari peralatan rumah tangga pindah ke kosmetik dan lain-lain. Buat teman-teman yang gonta ganti niche itu sebenarnya tidak direkomendasiin banget. Misalnya nih, hari ini kalian uploadnya tentang baju misalkan fashion. Besok kalian misalnya uploadnya tentang peralatan rumah tangga gitu ya kan. Itu sebenarnya tidak direkomendasiin banget. Cuman ada beberapa konten aku yang kalau aku dapet sample ya guys biasanya aku promosiin. Contohnya misalnya nih aku kan sebenarnya niche-nya itu di ranah fashion. Cuman ketika aku dapet sample misalkan peralatan rumah tangga atau misalkan dapet sample kosmetik itu bakalan aku upload gitu. Jadi kalau aku, akunnya itu sebenarnya niche-nya di fashion tapi sesekali kalau misalkan kita dapet sample kan kita wajib upload ya. Jadi ada beberapa yang memang video untuk sample dari supplier aku upload di sini. Tapi niche-nya ini punya aku lebih ke fashion. Kalian bisa lihat ya. Bisa cek ini rata-rata fashion. Fashion semua ya. Kebanyakan memang fashion. Karena di ranahnya fashion. Kecuali kalau memang dapet sample selain di bidang fashion itu kita memang wajib upload ya. Nah jadi kurang lebih poin-poinnya yang tadi aku sebutin yang apa namanya akunnya beli. Kemudian menerapkan FLKS. Kemudian Gonta Gantin Niche. Kemudian yang tadi aku sebutin lagi. Apa ya. Pokoknya tuh tadi poin-poin yang kemungkinan besar kenapa akun kalian tuh views-nya terus menurun. Atau kenapa akun kalian itu misalkan tidak berkembang ya. Jadi bisa kalian benahi sih sebenarnya. Misalnya kalau misalkan konten gak original gak ada yang nonton cobain pake konten video kalian sendiri. Banyak yang nonton gak. Terus kayak tadi kalau akunnya boleh-beli itu kemungkinan juga seri. Apa namanya. Gak ada yang nonton. Ya wajar lah ya. Karena kan takutnya itu boot semua. Atau followersnya tuh mesin semua gitu guys. Oke guys. Itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.